Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 10. Apakah aku bisa membantu paman untuk membukakan rantai yang menyiksamu itu tanya kotai lagi. Namun orang tua itu telah menggelengkan kepalanya perlahan lesu sekali. Jangankan engkau sedangkan aku sendiri tidak berdaya untuk melepaskan rantai itu katanya kemudian, hem, kau berusia demikian kecil, namun engkau berani dan baik hati. Siapakah kau nak? Dan mengapa bisa datang ke tempat seperti ini aku ikut dengan paman Yeo, dan akhirnya bertemu dengan pangeran Galik, di mana kami telah dibawa kemari. Begitu juga dengan paman Chin dan paman Liu, mereka berdua dibawa kemari juga menyahuti kotai. Apakah paman-pamanmu itu sahabat dari pangeran Galik? Tanya orang tua itu lagi, dia mengawasi tajam pada kotai. Kotai menggeleng. Paman Yeo bilang, malah mereka membenci pangeran Galik. Dan jika sekarang mereka memenuhi keinginan pangeran Galik hanyalah disebabkan paman Yeo khawatir nanti pangeran Galik menyiksa paman Liu dan paman Chin yang yang tengah terluka itu, Maka paman Yeo telah mengalah siapakah nama paman Yeo mu itu tanya orang tua itu lagi. Paman Yeo bernama Hem. Apakah paman pernah mendengar tentang paman Yeo? Orang tua itu menggeleng. Tidak hanya mendengar paman Yeo mu itu siyo. Aku jadi teringat kepada seseorang yang siyo juga. Seorang pendekar budiman yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya berhati mulia dan sakti sekali setelah berkata begitu, orang tua tersebut menghela nafas dalam. Lalu menggumam perlahan, sayang sekali sekarang ini pendekar budiman siyo itu telah hidup mengasingkan diri. Aku yakin jika saja pendekar sakti siyo itu mendengar keadaanku seperti ini. Tentu akan datang menolongi aku siapakah pendekar sakti yang paman sebut itu tanya kotai tertarik. Orang tua itu menghela nafas lagi. Pendekar budiman yang memiliki kesaktian tiada duanya di kolong langit ini bernama Yoko, bergelar Sintiau Tai Hiap, dia adalah tunggu dulu, paman potong kotai. Orang tua itu berdiam sambil mengawasi kotai, sedangkan dia telah melanjutkan perkataannya lagi, tadi paman mengatakan bahwa pendekar sakti yang budiman itu adalah Sintiau Tai Hiap Yoko, bukan. Benar mengangguk orang tua itu. Kau pernah bertemu dengannya setelah bertanya begitu, orang tua itu ini mengawasi kotai dengan sinar metu yang tajam sekali. Kotai menggeleng. Tidak sahutnya. Semula orang tua itu yang menduga kotai pernah bertemu dengan Sintiau Tai Hiap Yoko. Tetapi mendengar jawaban kotai. Ia jadi lesu kembali. Waktu itu kotai telah melanjutkan perkataannya, tetapi aku pernah mendengar perihal pendekar sakti yang budiman itu, belum lama yang lalu menjelaskan kotai. Muka orang tua yang keadaannya menyedihkan dengan rantai seperti itu jadi berseri-seri lagi, lalu tanyanya, di mana kau mendengar perihal pendekar sakti Yoko Tai Hiap itu? Kapan kau mendengar perihal diri Yoko Tai Hiap itu? Belum lama yang lalu, sebelum bertemu dengan pangeran galik. Itu pun dari percakapan antara Paman Yoko dengan Suat Tochu. Segera kotai menceritakan pertemuan Yohem dengan diruang salju dan Suat Tochu pemilik pulau salju itu. Mendengar hal itu, orang tua itu jadi girang bukan main. Ia sampai memukul pahanya berulang kali, di mana rantai di tangan dan juga kakinya bergerak-gerak gemerincing. Benarkah itu? Oh oh oh. Benarkah Paman Yomu itu putra dari Yoko Tai Hiap? Dan, oh oh oh, aku tidak menyangka sama sekali tokoh sakti seperti Suat Tochu akhirnya muncul di dalam Kang Ong lagi. Kukira ia telah meninggal dunia setelah berkata begitu, tiba-tiba orang tua tersebut menangis terisak-isak. Kotai jadi heran melihat sikap orang tua itu. Paman apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu orang tua itu menghapus air matanya, ia mengangkat kepalanya memandang kotai. Katanya, anak, sesungguhnya aku gembira sekali, putra Yoko Tai Hiap berada di tempat ini, di dalam istana pangeran galik, karena aku masih memiliki harapan akan tertolong setelah berkata begitu. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam dan mulai menceritakan perihal dirinya yang sebenarnya, aku sesungguhnya siwong dan bernama pottyong. Aku bergelar sinhaw siang hiap, pendekar pukulan harimau sakti, di mana dulu waktu terjadinya pertempuran di siang yang antara tentara mongolia dengan tentara song. Aku ikut bertempur dan membantu pihak song. Namun aku telah tertawan oleh mereka. Tetapi walaupun mereka memaksa agar aku mau tunduk dan bekerja pada mereka, aku menolak dengan keras, sehingga akhirnya aku diperlakukan demikian. Semula hanya dikurung di dalam tahanan yang kuat belaka. Ketika aku membinasakan tiga orang mongolia yang datang ke dalam kamar tahananku, pangeran galik telah perintahkan orang 274. Orangnya untuk merantai diriku seperti ini. Kedua tulang pai teku ini telah ditembusi rantai besi, yang ujung rantai telah ditanamkan pada dinding, dengan begitu selain tenagaku lenyap, juga aku tidak mungkin bisa meloloskan diri lagi. Sepasang tangan dan kakiku juga telah dirantai, dengan demikian, keadaanku sama seperti binatang. Mereka pun hanya memberikan aku makan satu kali setiap harinya memberikannya dengan melemparkan dari luar pintu seperti juga memberi matan seekor anjing belaka. Aku kencing dan buang kotoran di sini, sehingga kau tentu bisa merasakan betapa ruangan ini demikian bau kotai mengangguk. Memang sejak tadi dia memasuki ruangan yang luas tanpa penerangan ini, begitu bau dan tidak sedap untuk hidung. Semula dia menduga bau itu hanya merupakan bau-bau yang tidak sedap dari ruangan yang tidak pernah dilalui udara segar. Tetapi sekarang aku yakin, dengan adanya Putra Yotai Hiap, tentu aku masih bisa memperoleh kebebasanku, tentu Putra Yotai Hiap itu akan mau menolongku, membebaskan aku kata Sinhao Chiang Hiap, pendekar pukulan harimau sakti, meniput liong dengan suara bersemangat. Jika memang aku bisa lolos dari tempat ini, walaupun hanya satu hari, aku akan mempegunakannya, untuk berusaha membinasakan pangeran itu, seratus hari aku bisa hidup, selama seratus hari pula aku akan membinasakan pangeran diadap itu. Setelah berkata begitu, dengan berapi-api dan disertai dengan kemurkaan yang sangat, Tampak orang tua Si Wong tersebut telah menghela nafas berulang kali, katanya lagi, tetapi yang mengalami nasib seperti aku ini bukan hanya aku seorang, cukup banyak jago-jago lainnya yang telah terjatuh ke dalam tangan pangeran diadap itu. Hem, jika saja aku bisa membinasakan pangeran diadap itu, untuk mati aku puas dan tentunya bisa mati dengan mati yang merambuang put liong sesungguhnya bukan jago sembarangan, di dalam rimba perselatan ia memiliki nama yang cukup disegani, karena ia merupakan seorang pendekar dari aliran lurus dan putih. Waktu pecah perperangan antara kerajaan Mongolia yang menyerbu ke daratan Tionggoan ke Siangyang, maka waktu itulah Wong Put Liong telah ikut memperjuangkan tanah airnya untuk mempertahankan dari serbuan musuh. Tetapi dengan jatuhnya Siangyang dan berhasilnya Kublai Khan merebut kota-kota lainnya, di mana akhirnya daratan Tionggoan terjatuh dalam genggaman Kublai Khan, maka Wong Put Liong juga dalam suatu kesempatan, di mana ia tengah dalam keadaan terluka parah, telah ditangkap oleh beberapa orang jago Mongolia yang jadi anak buah dari pangeran Galik. Maka selanjutnya Wong Put Liong jadi tawanan pangeran itu. Malah memperoleh perlakuan yang tidak selayaknya, di mana ia disiksa tanpa hentinya, selain untuk dikorek keterangannya, juga untuk memaksa dia menakluk. Namun sebagai seorang gagah yang membenci kejahatan, dan juga cinta pada tanah air, Wong Put Liong tidak mau menyerah pada musuh, walaupun ia disiksa ia. Tidak mau menyerah. Ia bahkan lebih relamati daripada harus berbalik bekerja untuk musuh. Dengan demikian, Wong Put Liong telah disiksa hebat, dan boleh dibilang, hampir sebagian besar kepandainya telah termusnahkan oleh siksaan-siksaan yang dilakukan orang-orangnya pangeran Galik, para alkojo yang memiliki kekejaman melebih binatang buas itu. Namun Wong Put Liong tidak hendak menyerah, hanya saja sulit buat dia, mati sekar untuk hidup pun tidak bisa, karena biarpun masih bernafas dan juga masih hidup, tetap saja sudah tidak ada artinya lagi, di mana dia sudah merupakan seorang manusia bercacat yang tidak ada gunanya lagi, kepandainya juga telah termusnahkan. Mendengar cerita Wong Put Liong, Kot Ai jadi mengawasi orang tua itu dengan perasaan kasihan. Ia juga merasa kagum untuk kekerasan hari jago ini, yang tidak mau menakluk pada pihak musuh, walaupun telah mengalami penyiksaan seperti itu. Sedangkan Wong Put Liong telah berkata lagi, Engkau kecil, maukah kau memberitahukan kepada Paman Yomu itu, bahwa aku ingin sekali bertemu dengannya Kot Ai menganggup cepat. Nanti akan ku sampaikan pesan Paman, tentu Paman Yomu bersedia untuk datang kemari kata Kot Ai. Orang tua si Wong itu menganggup gembira dan mengucapkan terima kasih. Aku pun ingin menyampaikan sesuatu yang penting sekali kepada Paman Yomu itu, di mana menyangkut keselamatan dari beberapa orang tokoh sakti dari daratan Tiong Goan, yang keselamatan mereka terancam sekali oleh kebuasan tentara Mongolia ini dan kelicikan dari kaisar yang sekarang berkuasa yaitu Kublai Khan Kot Ai menganggup, dan Wong Put Liong tidak mau menyebutkan rahasia apa yang disebutnya penting itu. Karena ia beranggapan Kot Ai masih terlalu kecil. Di waktu itu, Kot Ai telah menyatakan tidak akan kembali ke tempatnya, sebelum berlalu Kot Ai telah bertanya, apakah Paman Wong ingin makan sesuatu? Biar nanti aku mengirimkannya Wong Put Liong tersenyum pahit, katanya, tidak, percuma makanan itu tidak akan sampai padaku. Jika memang aku bisa bertemu muka sekali saja dengan Taman Yomu itu, Putra Sintiaw Tai Hiap Yoko, tentu aku telah puas, dan jika memang akhirnya aku harus menemui ajalku, aku pun puas. Kot Ai menganggup dan meminta diri. Dia mengetuk-ngetuk pintu berlapis besi itu dengan gedoran yang cukup keras, di mana pengawal di luar telah membukanya. Waktu melihat Kot Ai, salah seorang di antara mereka telah berpesan, apa yang telah kau lihat tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kau mengerti Kot Ai sudah tidak banyak ruwa lagi dengan kedua pengawal tersebut, ia hanya mengangguk saja dan berlalu dari tempat itu. Ketika bertemu dengan Gio Him, anak ini menceritakan apa yang telah dialaminya. Wimput Gio. Ohaha, dia seorang pendekar yang baik dan cukup terkenal di dalam kalangan Kang Ou, kepandaiannya juga tidak rendah. Telah banyak perbuatan mulia yang dilakukannya, tidak ku sangka ia mengalami nasib buruk seperti ini setelah berkata begitu, Gio Him menghela nafas dalam-dalam. Kemudian waktu mendengar pesan Wimput Gio yang disampaikan Kot Ai, bahwa orang Si Wong itu bermaksud untuk bertemu dengan dirinya, pemuda ini telah mengangguk saja, sedangkan otaknya telah bekerja keras berusaha mencari jalan untuk datang ke tempat itu, guna menemui Wimput Gio. Ia juga jadi memikirkan, entah rahasia apa yang ingin disampaikan oleh Wimput Gio yang dikatakannya rahasia penting itu. Menjelang malam, Gio Him perintahkan Kot Ai pergi tidur di kamar mereka, di samping itu Gio Him juga periksa keadaan Chin Piao Ho dan Liu Ong Kiang. Keadaan Liu Ong Kiang memang telah jauh lebih baik, hanya Chin Piao Ho yang belum bisa terlalu banyak bergerak. Mereka berdua masih harus rebah beristirahat beberapa hari, namun Gio Him puas melihat keadaan kedua orang kawannya itu. Setelah memikirkan sekian lama, akhirnya Gio Him buru-buru mendatangi kamar tahanan Wimput Gio yang segera diam-diam. Begitulah, menjelang tengah malam, Gio Him telah keluar dari kamar. Keadaan sepi dan sunyi sekali. Namun Gio Him memiliki matu yang awas sekali, ia telah melihat beberapa sosok tubuh bersembunyi di tempat-tempat tertentu. Tentu saja, mereka itu adalah anak buah pangeran galik yang mengadakan pengawasan. terhadap gerak-gerik Gio Him dan kawan-kawannya. Gio Him memiliki ginkang yang sempurna sekali. Ia tidak khawatir dengan adanya orang-orang itu. Dengan diam-diam ia keluar dari kamarnya dan mempergunakan sebutir batu kecil ia menimpukan ke arah kanan. Suara jatuhnya batu-batu itu membuat orang-orang pangeran galik yang tengah bersembunyi di sekitar tempat tersebut telah menoleh ke arah datangnya suara tersebut. Mempergunakan kesempatan waktu mereka menoleh seperti itu, Gio Him telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ringan dan cepat bukan main. Ia telah meninggalkan tempat itu menuju ke arah belakang dari istana tersebut. Memang istana ini sangat luas, terbagi dalam beberapa kelompok ruangan. Tetapi Yohim tadi telah bertanya jelas pada Kotai, sehingga ia tahu ke arah mana yang harus diambilnya. Banyak pengawal-pengawal istana yang melakukan penjagaan, memang ketat sekali. Namun Yohim memiliki ginkang yang tinggi dan sempurna, ia bisa bergerak lincah dan juga ia berlaku hati-hati. Dengan demikian, ia bisa melewati semua penjagaan itu dengan mudah, Tak jarang Yohim juga harus mengambil jalan di atas genteng. Akhirnya setelah melewati beberapa lapis penjagaan, Yohim tiba di tempat yang ditujunya. Dilihatnya lima orang tengah. Mengadakan penjagaan di tempat tersebut, dua di depan pintu, tiga lainnya berada tidak berjauhan dari mereka berdua, di sebelah kiri. Yohim berdiam diri sejenak di tempat bersembunyinya mengawasi mereka. Jika melihat kelp pengawalan yang ketat seperti itu terhadap diri Wong Put Leong, Tentu orang Si Wong itu merupakan tawanan yang cukup penting. Dalam hal ini tentu saja Yohim tidak boleh berlaku ceroboh, Oleh karena apabila gagal ia menemui Wong Put Leong, Mungkin dirinya tidak akan diperlakukan keras oleh Pangeran Galik, Paling tidak hanya ditegur. Tetapi yang kasihan adalah Wong Put Leong yang akan menerima perlakuan dan siksaan yang membuat dia lebih menderita. Setelah mengawasi sekian lama, Yohim menjejakan kakinya, Tubuhnya mencelat cepat sekali di saat ketiga orang pengawal lainnya tengah mengadakan pemeriksaan di samping ruangan itu. Gerakan Yohim sangat ringan, Begitu ia hinggap di lantai, Ia telah berada di dekat kedua pengawal di depan pintu. Kedua pengawal itu hanya melihat berkelebat sesosok bayangan. Belum lagi mereka bisa melihat jelas siapa orang yang datang dengan ringan itu seperti bagaikan seekor burung Raja Wali Belaka yang terbang turun di samping mereka, Tahu-tahu keduanya merasakan punggung mereka telah kena dicengkeram kuat bukan main, Dan kepala mereka telah dibenturkan satu dengan yang lainnya. Dimana keduanya segera pingsan tidak sadarkan diri. Suara benturan kepala dan jatuhnya tubuh kedua pengawal itu telah didengar oleh ketiga pengawal lainnya. Mereka menoleh terkejut dan kemudian menghampiri dengan setengah berlari. Salah seorang di antara mereka telah membentak, Apa yang terjadi baru bertanya sampai di situ, Justru Yohem telah mendatangi, memapak mereka. Aku ingin bicara pada kalian, sahabat katanya tenang. Ketiga orang pengawal itu merandek dan heran, Salah seorang di antara mereka telah berkata, Yosyao Hiyap, kau waktu itu Yohem telah mendatangi dekat sekali, Sambil tersenyum-senyum ia menggerakkan tangannya, Liahai tangannya. Ia telah sekaligus menotok dua orang pengawal itu, Sampai mereka rubuh tertotok tidak berdaya lagi, Karena jalan darah Tiam Siai Hiyap masing-masing telah tertotok telap sekali. Pengawal yang seorang lagi jadi kaget, Ia telah dapat berpikir cepat dan menduga adanya sesuatu yang tidak beres, Maka ia telah memutar tubuhnya sambil membuka mulutnya untuk berteriak. Ada baru saja ia berteriak begitu, Tangan kanan Yohem telah bergerak, Di mana Yohem telah memukul dari jarak jauh ke arah punggung pengawal itu, Sampai pengawal tersebut terjerembab dan kemudian pingsan tidak sadarkah diri, Karena pukulan pada punggung pengawal itu kuat sekali. Yohem melakukan hal seperti itu, Karena tidak keburu dia mengejar pengawal itu, Di mana pengawal tersebut juga telah mementang mulutnya untuk berteriak. Maka jalan satu-satunya agar pengawal yang seorang itu tidak menimbulkan keributan Yang bisa mengundang pengawal-pengawal lainnya, Yohem terpaksa menyerangnya seperti itu. Setelah membereskan kelima pengawal tersebut, Yohem menghampiri salah seorang di antara mereka, Mengambil anak kunci yang tergantung diinggangnya, Yang kemudian dipergunakan untuk membuka pintu kamar itu. Keadaan di dalam ruangan itu tetap gelap pekat, Namun Yohem telah berkata perlahan, Wang Kiesu, orang gagah si Wang, Panggilnya perlahan. Apakah Yusyao Hiap terdengar sahutan? Ya, Bu Ampua Yohem datang untuk memenuhi panggilan Wang Kiesu. Aku berada di sudut kanan ruangan itu menjelaskan Wang Putliong, Karena ia tahu, disebabkan ruangan yang gelap pekat ini, Tentu Yohem tidak bisa segera melihatnya. Yohem memiliki penglihatan yang tajam setelah berdiam sejenak mengawasi sekitar tempat tersebut. Ia mulai bisa melihat dengan baik, Maka dihampirinya Wang Putliong. Wang Kiesu, ku dengar dari Taijie, Kau memiliki suatu rahasia penting yang ingin disampaikan padaku. Aku telah memenuhi panggilanmu untuk datang kemari. Rahasia apakah itu Yusyao Hiap berkata Wang Putliong terharu, Tak disangka akhirnya aku bisa bertemu dengan Putra Yotai Hiap. Hai, hai jika akhirnya aku harus menemui ajal di sini, Aku akan mati dengan puas Wang Kiesu. Rahasia apakah yang inginkah sampaikan itu? Kita tidak boleh terlalu banyak membuang waktu karena tidak lama lagi tentu kedatanganku kemari akan diketahui oleh orang-orangnya. Pangeran Galik ya, ya, memang aku hendak menyampaikan sesuatu pada Yusyao Hiap, Itulah mengenai ancaman terhadap para orang-orang gagah yang menentang Kaisar Mongol tersebut. Pangeran Galik telah berhasil menghimpun kekuatan, yang memang terdiri dari tenaga campuran, tenaga jago-jago Mongolia di bawah pimpinan Tiat Suho Atong, dan jago-jago golongan kita yang telah bertekuk lutut bekerja pada mereka demi harta dan pangkat. Semuanya akan dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap jago-jago yang pernah membantu perjuangan tentara Song menghadapi kerajaan Mongolia. Malah di antara jago-jago yang hendak dicelakai mereka terdapat nama-nama Yotai Hiap Suami Istri, Oeyye Yoksulo Ciampu dan beberapa tokoh lainnya. Jika memang hal ini tidak cepat diberitahukan pada mereka agar bersiap sedia, tentu mereka akan dicelakai dengan berbagai akal bulus. Juga yang terancam bahaya tidak kecil adalah Toan Hong 284. Ya, di mana Inlem akan dijadikan arna pertempuran lagi. Karena Kublaikan akan merebut Taili menangkap Toan Hongya dan membinasakan jago-jago Taili lainnya. Harap Yohsiao Hiap setelah berhasil meninggalkan tempat ini, segera memberitahukan hal itu pada mereka Yohem mengangguk dengan sikap yang tenang, katanya, perihal itu memang telah kami ketahui. Ayah dan ibuku serta tokoh-tokoh lainnya pun telah menduga sebelumnya bahwa pihak Mongolia pasti akan memusuhi mereka dan melakukan pengejaran, karena itu mereka telah pergi menetap di tempat-tempat yang sulit dicari. Harap Wong Yesu tidak terlalu khawatir tetapi Yohsiao Hiap, di antara jago-jago Song yang telah berhianat dan berpaling memuka, di mana mereka lebih rela menyerah dan memeluk pangkat, bekerja untuk penjajah tersebut, mereka telah membongkar dan memberitahukan di mana tempat-tempat berdiamnya dari tokoh-tokoh sakti itu. Memang tokoh-tokoh sakti itu tidak jeli berurusan dengan penjajah, mereka memiliki kepandaian tinggi. Namun yang kukuhatirkan justru pangeran galik telah menyusun rencana yang licik sekali, mereka akan mempergunakan tipu daya yang kotor sekali untuk dapat menangkap dan membinasakan para tokoh sakti dan jago-jago kerajaan Song. Di samping itu masih ada sesuatu yang penting sekali yaitu padaku terdapat peta tempat penyimpanan harta karun dari kerajaan Song. Aku yang telah memperoleh tugas untuk menyelamatkan peta harta karun itu, yang telah harus diberikan kepada orang yang bermaksud mengusir penjajah, di mana harta yang tidak ternilai. Harganya itu, yang bisa diselamatkan dari kemusnahan di tangan penjajah itu, telah disembunyikan di suatu tempat yang dirahasiakan sekali. Sebelum Kublaikon berhasil merebut kota raja, Kaisar kita telah mempersiapkan orang-orang yang mengangkut seluruh harta kekayaan kerajaan yang bisa diselamatkan dan disembunyikan di suatu tempat. Mendengar perkataan Wong Putliong itu, Yohem jadi tertarik. Ternyata rahasia penting yang hendak disampaikan Wong Putliong itu benar-benar merupakan suatu urusan yang penting sekali. Bukan hanya sekedar rencana Pangeran Galik yang ingin mencelakai para jago-jago yang masih setia pada kerajaan Song yang telah musnah itu. Mengenai rencana Pangeran Galik, bagaimana ker dan akal licik apa yang hendak dipergunakan olehnya untuk mencelakai jago-jago yang setia pada negara yang telah dimusnahkan oleh kaum penjajah itu, telah ku ketahui dan ku catat dan ku simpan di suatu tempat yang tersembunyi. Karena jika ku bawa serta jelas sudah terjatuh di tangan Pangeran Galik, kau bisa mengambilnya harta karun itu dan menyelamatkannya. Bersediakah Yusyao Hiyap melakukan tugas mulia ini Yohem berdiam sejenak, lalu tanyanya, Wong Kiesu, engkau baru saja bertemu denganku sekali ini. Tetapi mengapa urusan yang demikian penting kau telah segera mempercayai begitu saja padaku? Bukankah sekarang ini justru aku tengah menjadi orang undangan Pangeran Galik? Wimput Leong tersenyum pahit, katanya, walaupun benar aku telah mendengar dari engkau kecil yang tadi telah menemui aku, namun aku percaya, sebagai putra dari seorang pendekar besar seperti Yotai Hiyap, jelas Yusyao Hiyap tidak akan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan Ibu untuk keluargamu. Itulah sebabnya mengapa aku segera percaya bahwa hanya engkau satu-satunya orang yang akan sanggup melaksanakan tugas ini, karena tentunya engkau pun memiliki kepandayan tinggi yang telah diwarisi orang tuamu, di samping tentunya pulakah sebagai seorang hohon yang bisa dipegang kata-katanya, Yohim tersenyum. Tentu saja Bu Ampua tidak akan mengecewakan harapan Wong Kiesu kata Yohim. Dan dimanakah peta harta karun yang tidak ternilai harganya itu bisa diperoleh Bu Ampua? Wimput Leong mengangkat tangannya, dia menunjuk dadanya. Di dadaku ini sahutnya. Di dadamu, Wong Kiesu melihat Yohim terkejut seperti itu, Wimput Leong mengangguk. Ya, aku telah menyembunyikannya di balik kulit dadaku. Kau pergunakan pedangmu untuk mengambil kulit dadaku ini. Di dalamnya terdapat peta harta karun itu. Sengaja aku menyimpannya secara istimewa seperti ini, karena memang untuk mencegah jangan sampai terjatuh ke tangan penjajah Yohim mengangguk. Baiklah, jika memang peta harta karun itu telah disimpan yang begitu baik sekali oleh Wong Kiesu, tidak perlu aku mengambilnya sekarang. Yang terpenting, kini kira bagaimana meloloskan Wong Kiesu dari tempat ini? Wimput Leong tersenyum pahit. Kau telah melihat keadaanku ini bukan katanya kemudian. Kedua tulang paipekku telah dilebangi dan dirantai seperti ini, juga seluruh otot-ototku telah diputuskan oleh algojo-algojonya pangeran busuk itu, di mana aku kini menjadi manusia bercacat. Selain kepandai yang ku telah musnah, juga mereka membuat aku menjadi manusia yang sudah tidak punya guna. Kalau memang lo siau hiap bersusah payah berusaha menyelamatkan aku, itu pun hanya sia-sia belaka, tidak seimbang dengan tenaga dan bahaya yang akan kau hadapi. Karena itu, aku sudah tidak mengharapkan untuk hidup lebih lama, kalau memang peta harta karun ini bisa diselamatkan, aku telah bisa berlapang dada dan puas. Semula memang aku masih mengharapkan bisa ditolong seseorang untuk melarikan diri dari tempat ini. Mengharapkan Yotai Hiap mengetahui keadaanku dan datang menolongiku. Hal itu hanyalah disebabkan aku tidak mau peta harta karun itu untuk terkubur bersama aku, jika sampai aku menemui kematian, sehingga selamanya tidak ada orang yang akan mengetahui perihal peta harta karun tersebut. Tetapi setelah bertemu dengan khas Yau Hiap dan engkau juga menyanggupi untuk melaksanakan tugas mulia itu, melindungi peta harta karun ini, yang merupakan harta peninggalan kerajaan Song kita, aku telah puas. Untuk mati pun aku bisa dengan metel, terpejam dan tenang namun Yohem telah menggelengkan kepalanya. Wang Kiesu, dalam hal ini aku harus berusaha menyelamatkan kau. Biarlah sekarang, aku harus berusaha untuk memutuskan rantai itu Yohem berdiri, dia mencekal rantai yang tertanam di dinding tembok itu. Kita tidak memiliki waktu terlalu banyak, maka dari itu kita harus bekerja cepat setelah berkata begitu Yohem mengerahkan tenaga dalamnya menarik rantai itu, agar terlepas dari dinding. Namun rantai itu benar-benar tertanam dalam sekali di samping sangat kuat. Waktu Yohem menariknya dengan mempergunakan luakangnya, hanya sedikit sekali tembok yang meluruk namun rantai itu tidak terlepas juga. Yohem mencoba beberapa kali menariknya, ia penasaran karena tidak bisa melepaskan rantai itu dari dinding. Wimput Leong tersenyum pahit, katanya, Sudahlah Yoh Siau Hiap, percuma kau mengeluarkan tenaga seperti itu, akan sia-sia belaka usahanya. Aku berterima kasih atas maksud baikmu yang ingin menolongi aku. Tetapi dalam hal ini, aku telah yakin, rantai itu tidak mungkin bisa melepas dari benamannya di tembok itu. Karena ujung rantai itu ditanam sedalam lima tombak lebih. Yang dibuat melingkar-lingkar di dalam tembok itu, sehingga tidak mungkin bisa ditarik terlepas, Yohem masih ingin coba menarik rantai itu, waktu mana ia mendengar suara ribut-ribut di luar kamar tersebut. Orang-orangnya pangeran terkutuk itu telah datang, mereka mungkin mengetahui kau berada di dalam kamar ini, Yoh Siau Hiap. Kau harus cepat-cepat menyingkirkan diri. Sekarang juga kau harus mengambil peta harta karun itu di dadaku. Dan di dalam peta itu ku jelaskan, di mana aku menyimpan rencana pangeran galik untuk membasmi para jago-jago yang mencintai negara song kita. Cepatlah Yoh Siau Hiap, sebelum mereka datang, kau harus segera dapat menyelamatkan dirimu bersama peta harta karun itu suara langkah kaki dan suara bentakan di luar kamar terdengar ramai sekali. Malah terdengar juga saling benturnya senjata tajam. Yohem mengerutkan alis. Ia harus cepat-cepat melakukan apa yang dikatakan oleh Wong Put Leong dan kemudian menerobos keluar. Tetapi hatinya pun tidak begitu tega untuk membedah kulit dada Wong Put Leong, malah kemudian meninggalkannya. Maka Yohem terdiam meragu-ragu. Dalam keadaan seperti itu, di luar kamar terdengar suara ribut-ribut itu bertambah ramai. Namun tidak ada seorang pun yang membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan ini. Setelah berdiam diri sekian lama, Yohem bisa menduga, mungkin tengah terjadi sesuatu di luar kamar. Mereka masih belum mengetahui perihal beradanya aku di sini Wong Kies Wong Put Leong tengah berpikir serupa, ia mengangguk. Entah siapa yang telah datang kemari katanya menggumam. Tentunya seorang yang gagah dan sakti berani mengacau di istananya Pangeran Galik itu belum Yohem menyahuti, waktu itu ia telah mendengar suara bentakan bengis, bangsat dari mana yang datang mengacau di sini itulah suaranya Pangeran Galik. Terdengar suara tertawa yang nyaring dan tinggi sekali, Yohem seperti pernah mendengar suara tertawa seperti itu, namun ia tidak ingat lagi, entah di mana ia pernah mendengarnya. Aku yang ingin membeset tubuh dan mematahkan tulang leher dari manusia yang bernama Galik menyahuti seseorang, kemudian disusul dengan suara tertawanya lagi yang nyaring meninggi. Wimput Leong waktu itu jadi sibuk sekali, katanya, Yusyao Hiap. Cepat kau ambil peta harta karun itu dari dalam lapisan kulit dadaku. Yohem menggerakkan kedua tangannya mengisyaratkan agar Wong Kiesu berlaku tenang. Lalu dia memegang rantai itu yang ditariknya dengan sekuat tenaganya. Betutannya itu memang lebih kuat dari sebelumnya, karena tembok itu kembali berguguran. Yohem mengempos semangatnya dan tenaganya lagi, di mana dia menarik lebih kuat lagi. Kali ini berhasil, karena rantai itu telah berhasil ditariknya keluar dari dinding sepanjang 3 dim. Walaupun sedikit, itu merupakan harapan yang besar untuk Yohem. Pemuda ini mengerahkan tenaga dalamnya lagi, ia memang memiliki latihan weokang yang sempurna, maka setelah menarik dua kali, rantai itu telah berhasil ditarik keluar dari benaman tembok sepanjang 4 dim pula. Mempergunakan kesempatan di luar tengah terjadi kericuhan seperti itu, waktu orang-orangnya pangeran galik tengah sibuk menghadapi orang yang datang mengacau di istananya itu, maka Yohem ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelamatkan Wong Puttiong. Melihat rantai itu hanya bisa ditariknya sedikit demi sedikit. Akhirnya Yohem tidak sabar, ia mengempos tenaganya menyalurkan tenaga murninya pada telapak tangannya digerakan menghantam tembok itu. Kuat bukan main pukulan yang dilakukan pada tembok itu, sampai dinding itu tergetar dan akhirnya meluruk tembok yang jadi sempal tersebut oleh pukulan tapak tangan Yohem. Berulang kali Yohem melakukan pukulannya itu, sehingga beberapa batat terhajar menjadi hancur. Dan rantai telah dapat ditarik lebih panjang lagi. Lewat sesaat lagi, rantai itu telah berhasil. Terlepas dari tembok itu, setelah Yohem mengerahkan seluruh tenaganya dan menarik kuat sekali. Namun Yohem masih perlu menarik keluar rantai yang sabtunya lagi. Ia melakukannya dengan cara yang sama seperti tadi. Yang membawa hasil yang cukup baik, di mana rantai yang sabtunya itu telah berhasil ditarik terlepas dari benaman di tembok itu. Akhirnya kita berhasil, Wang Kiesu kata Yohem sambil menghapus keringatnya. Tetapi kita tidak bisa keluar dari tempat ini. Mereka berada di luar menggumam Wang Putliong dengan terharu mengandung kegembiraan yang tiada cara, karena melihat rantai yang mengikat tulang paipenya itu telah berhasil ditarik terlepas dari benamannya di dinding itu. Jangan khawatir. Nanti aku akan mengusahakannya dengan care bagaimanapun, agar kau bisa diselamatkan. Wang Kiesu, yang terpenting engkau harus diselamatkan dulu. Wang Putliong hanya mengangguk di samping girang. Ia pun sangat kagum sekali terhadap kekuatan tenaga luakang yang dimiliki Yohem. Tadi dia telah melihatnya betapa pemuda itu telah berhasil menarik terlepas kedua rantai itu, yang tentu saja tidak mudah dilakukan oleh sembarangan orang. Waktu itu Yohem telah melompat ke dekat pintu. Ia mengintai keluar. Segera juga dilihatnya pertempuran yang tengah berlangsung di luar ruangan itu. Dua sosok tubuh, yang satu bertubuh pendek kecil dengan seorang lagi seorang yang bertubuh agak langsing tengah bergerak-gerak lincah sekali, dikepung oleh orang-orang Pangeran Galik. Sedangkan Pangeran Galik telah berdiri di luar gelanggang pertempuran dengan sebatang golok tajam tercekal di tangannya mengawasi kejadian itu dengan sepasang metu yang terpentang lebar karena setiap saat bisa saja ia melompat ikut menyerang kedua sosok tubuh itu. Waktu Yohem menegaskan ternyata orang yang bertubuh pendek itu adalah seorang pemuda yang berparas cukup tampan mungkin usianya 20 tahun lebih. Hanya bentuk tubuhnya yang pendek sekali, bagaikan seorang anak belasan tahun. Gerakan tubuhnya begitu cepat dan lincah, karena tampaknya pemuda bertubuh pendek kecil itu memiliki ginkang yang luar biasa. Dan sosok tubuh seorangnya lagi adalah seorang wanita yang telah berusia cukup tua, seorang nenek yang memiliki rambut masih hitam. Gerakan nenek itu juga lincah sekali, di mana ia telah melompat-lompat ke sana kemari dengan gerakan yang sangat cepat, setiap tangannya menyambar, tentu senjata dari salah seorang pengetungnya dapat dirampas. Tentara Mongolia yang merupakan jago-jago pilihan dari Pangeran Galik, telah menyerang hebat dengan senjata masing-masing, mengepung kedua orang itu. Dan jumlah mereka hampir 50 orang. Namun semuanya tidak berdaya untuk mendesak si nenek dan pemuda itu. Sedangkan yang membuat Yohim tambah kaget. Di sebelah kanan di luar kalangan, berdiri seseorang, yaitu seorang yang bertubuh tinggi besar, dengan muka yang memerah, yang tidak lain dari suat tocu. Suara teriakan yang nyaring tinggi yang didengar Yohim ternyata tidak lain dari teriakan suat tocu. Ia selalu berteriak-teriak dengan suara yang nyaring, di mana ia tidak ikut bertempur, hanya menganjurkan si nenek dan pemuda bertubuh pendek itu, agar mereka bisa menghadapi para pengepunnya lebih baik lagi. Yohim juga heran, mengapa suat tocu berada di istana Pangeran Galik, dan juga tanpa biruangnya, di ruang salju peliharaannya. Tetapi yang membuat Yohim girang, dengan adanya suat tocu ia mendapat bantuan tenaga yang tidak kecil untuk menghadapi Pangeran Galik. Bukankah mereka telah pernah bertemu dan tampaknya suat tocu memang bersikap baik padanya? Lagi pula kepandaian suat tocu begitu sempurna dan tinggi. Cepat-cepat Yohim menghampiri Wong Put Leong, katanya, Wong Kyesu, mari ikut keluar. Kebetulan sekali suat tocu datang bersama dengan dua orang temannya. Tampaknya kedua temannya itu pun memiliki kepandaian tinggi. Suat tocu memiliki kepandaian yang sulit diukur, mungkin juga kita memiliki kesempatan untuk meloloskan diri. Wong Put Leong bimbang, namun akhirnya mengangguk. Yos Yau Hiyap, jika memang kau yakin kita bisa meloloskan diri, hal itu memang mengembirakan, tetapi yang ku kuatirkan, justru dengan mengajakku, tentu akan mempersulit dirimu. Karena aku sudah tidak memiliki tenaga, belum lagi kau nanti harus melindungi kedua orang temanmu. Yang katanya pun, terluka dan juga engkau kecil yang pernah bertemu dengan ku. Tanda tanya Yohim bersenyum sabar, katanya dengan tenang, kau jangan berpikir terlalu panjang seperti itu, karena dengan adanya Suat tocu, kau tidak perlu kuatir. Tentu Suat tocu bersedia membantuku untuk melindungimu, dan aku pun akan segera memanggil kedua orang sahabatku itu, yaitu Cinto Ako dan Liu Lopeh serta Tai Jieo Wong Put Leong mengangguk, dan ketika Yohim menggendong, di mana Wong Put Leong didudukan pada pundaknya, dia juga menurut saja. Dengan menggendong Wong Put Leong, tampak Yohim menghampiri pintu. Dia mementang macu mengawasi keadaan di luar, karena jika telah tiba kesempatan yang memungkinkan dia membawa lari Wong Put Leong, barulah pemuda ini akan keluar dari dalam ruangan itu. Di saat seperti ini memang pertempuran tengah berlangsung di luar ruangan, terjadi lebih seru. Pemuda bertubuh pendek itu tengah melompat gesit sekali, sebentar ke kiri dan sebentar lagi tubuhnya melompat ke kanan, dan kedua tangannya telah digerakkan dengan lincah, di mana kedua tangannya terdapat sebatang pisau yang pendek kecil, yang tersembunyi di telapak tangannya. Jika tidak diperhatikan dengan benar, tentu tidak akan terlihat jelas. Maka setiap kali dia berhasil menggores lawannya, lawan itu mengeluarkan suara jeritan dan lukanya mengucurkan darah. Dengan demikian tidak ada lawannya yang berani terlalu mendesaknya. Sedangkan si nenek yang rambutnya masih hitam itu, juga tidak kalah tangguhnya. Karena telah memberikan perlawanan yang sangat gigih sekali, setiap lawan mendesaknya tentu akan dihajarnya, sehingga itu harus mundur dengan menderita kesakitan. Pangeran Galik merupakan orang kepercayaan Kaisar Kublaikan, ia memiliki banyak sekali jago-jago pilihan. Dan jago-jagonya yang tengah mengepung si nenek dengan pemuda bertubuh pendek tersebut, semuanya merupakan jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi. Maka aneh sekali, walaupun jumlah mereka begitu banyak. Toh mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kedua lawan mereka itu, yang tangguh bukan main, di mana mereka hanya bisa mengepung belaka. Pemuda bertubuh pendek itu rupanya telah habis sabarnya melihat jumlah lawan demikian banyak dan tetap saja dia bersama nenek yang terkurung seperti itu. Maka dalam suatu kesempatan dia telah memasukkan pisau kecil di tangannya itu ke dalam sakunya. Setelah mendesak mundur dua orang lawannya, tahu-tahu dia telah berjongkok, dan kedua tangannya digerakkan perlahan dari mulutnya terdengar suara kodok, suara krook, krook seperti suara kodok, lalu kedua tangannya didorongkan ke depan kuat sekali. Cepat Kero menyerang pemuda bertubuh pendek tersebut, karena seketika itu juga tubuh tiga orang jago dari pangeran galik. Terpental keras, rubuh ke jengkang dan kemudian rebah tidak bernapas lagi. Pemuda bertubuh pendek tersebut juga bukan hanya satu kali melaksanakan serangannya yang aneh seperti itu, ia tetap berjongkok, dan waktu mulutnya memperdengarkan suara krook, krook pula dan kedua tangannya digerakkan seperti tadi, maka terpentahlah empat orang jago yang menjadi lawannya. Mereka ke jengkang rebah pingsan dengan luka parah, dan yang seorang seketika juga langsung putus jiwanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, di mana pemuda itu memergunakan ilmu yang aneh namun hebat itu, semua lawannya jadi kaget dan memandang ragu-ragu untuk maju menyerang lagi. Pangeran Galik juga telah memandang kaget dan dia sampai mundur dua tindak ke belakang, mengawasi tegang kepada pemuda yang tangguh itu. Suatocu yang berdiri di pinggir telah tertawa nyaring, suaranya tinggi, lalu katanya, Bagus! Bagus! Memang apa yang pernah kalian katakan ibu dan anak memang benar, bahwa kalian masih memiliki hubungan erat dengan Aoyang Hong, si bisa bangkotan itu. Itulah Hamokeng Yohim kaget mendengar disebutnya kereserangan yang dilakukan oleh pemuda itu disebut sebagai ilmu mujijat ini. Sejak kematian Aoyang Hong dan sama sekali Yohim tidak menyangka bahwa sekarang ia bisa menyaksikan ilmu mujijat itu, ilmu pukulan kodok Aoyang Hong yang pernah menggetarkan rimba persilatan. Memang Yohim juga sering mendengar dari ayah dan ibunya, mengenai sepak terjang Aoyang Hong di masa lalu, di mana sempat juga Yohim menjadi murid dari Aoyang Hong. Namun karena ilmu itu terlalu ganas, setelah memiliki kepandayan yang sempurna, Yohim jarang sekali bahkan hampir sama sekali tidak pernah mempergunakannya. Begitu juga kepada Yohim dia tidak menurunkan ilmu Hamokeng tersebut, hanya memberikan penjelasan singkat saja. Begitu halnya juga dengan Ooye Yoksu, waktu Yohim telah menjadi muridnya, Ooye Yoksu menceritakan kepadanya, bahwa Hamokengnya Aoyang Hong sesungguhnya merupakan ilmu kodok yang sangat hebat sekali. Dan Ooye Yoksu sendiri mengakui, jika saja Aoyang Hong tidak sampai terbinasa, tentu akan dapat melatihnya lebih sempurna. Benar ilmu Hamokeng tersebut tidak bisa merubuhkan Ooye Yoksu, tetapi buat Ooye Yoksu juga sulit menghadapi dan merubuhkannya. Maka dari itu Yohim telah mengetahui akan kehebatan ilmu Hamokeng itu. Namun kini yang membuat Yohim heran, pemuda berusia muda dan bertubuh pendek itu, dapat menjalankan ilmu tersebut dengan baik, di mana setiap gerakan dari kedua tangannya itu, yang dipergunakan untuk menyerang lawannya, selalu berhasil dengan memuaskan. Dengan demikian membuat Yohim memandang tertegun sejenak lamanya. Sedangkan si nenek telah tertawa nyaring, katanya, untuk apa aku mendustaimu? Justru karena kami pernah menerima pesan dari Ooye Yoksu, kami juga berani menjelaskan duduk persoalannya padamu. Kami memang tidak ingin mempergunakan pengaruh dari Ooye Yoksu untuk meminta bantuanmu, itu terserah padamu, tetapi ku kira tentunya dengan memandang pada Ooye Yoksu tentu engkau bersedia untuk membantu kami menyelesaikan suatu urusan dan setelah berkata begitu, si nenek yang rambutnya masih hitam telah mengeluarkan suara siulan yang nyaring, di mana dia telah menggerakkan kedua tangannya, maka telah dua orang lagi lawannya yang tergempur mundur. Namun serangan si nenek berambut hitam itu tidak sehebat seperti pemuda bertubuh pendek tersebut karena dia masih kalah tenaga. Ilmu yang digunakannya tidak sehebat Hamokeng yang dipergunakan pemuda bertubuh pendek itu. Yohem jadi menduga-duga siapakah pemuda bertubuh pendek yang liahai ini. Juga siapa nenek itu yang masih memiliki rambut yang hitam, dan sisa-sisa dari kecantikan masih berbekas di wajahnya walaupun usianya telah lanjut. Dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Suatocu, malah disebut-sebut mereka memiliki hubungan dengan Aoyang Hong, malah sekarang pemuda bertubuh pendek itu telah membawakan ilmu Hamokeng, ilmu andalan Aoyang Hong. Sesungguhnya, si nenek dan pemuda bertubuh pendek itu adalah ibu dan anak. Mereka adalah Cek Yian dan Fuji Ye, yang pernah kita kenal dalam kisah Sim Tiao Tian Lem, yang pernah mengakui sebagai istri Aoyang Hong, dan putra sebagai putranya Aoyang Hong.